Eng Jiawong jelit 18. Eng Jiawong tugaskan Su Tau Kiam dan Cho Heng buat menunggu di hotel, kemudian, dengan berpecahan mereka pun berangkat saling susul pergi dengan berpencaran. Eng Jiawong pergi bersama dua saudara Kam, Tiong dan Hau, dan T.E. Hito H.E. Hau Weng. Paling dulu mereka berpesiar di jalan besar umum, untuk lihat keadaan atau kebiasaan penduduk. Kota Tong Pengpa ini ada ramai sekali. Kemudian mereka masuk dalam ruang teh dengan merah kuncu kie. Di sini ruangan ada lebar, segala apa ada bersih dan terawat baik. Eng Jiawong mengharap bisa melihat dan mendengar apa yang penting di tempat umum ini. Baharu Eng Jiawong pilih meja, dari luar kelihatan ada masuk satu tetamu umum kurang lebih 30 tahun, mukanya merah, alisnya gomplok, kuncirnya yang besar yang berbenang wal hijau, dilibatkan di lehernya. Dia pakai tung sahabu, di bebokongnya tergendol paulo kuning. Di atas sepatunya yang putih, pada libatan kaos kaki, ada diselipkan masing-masing sebatang cagak tajam, hingga dapat diduga dia ada orang kaum Keng O. Dia telah pilih tempat di meja kedua di sampingnya Eng Jiawong. Jongos lantas sediakan teh kean teh dan cawannya. Tolong ambilkan aku satu cangkir lagi, kata orang itu. Pada Jongos, aku hendak cepat lanjutkan perjalananku, perlu aku dinginkan air teh. Baik, tuan, sahut Jongos sambil bersenyum. Di sini ada rumah teh tetapi di sini pun tuan bisa dapat barang santapan dan singgah juga. Tetamu itu bicara dengan lagu suara orang Sancho, Soateng untuk Ciat Kang, ia kelihatannya tolol, akan tetapi Jongos melayani ia dengan ramah tamah diam di Ameng Jiawong. Yang perhatikan orang ini, maka itu ia dapat lihat. Bagaimana dia geser cangkir yang Jongos letaki depannya sekali. Teh kean pun diditolak ke pojok. Kedua cangkir digeser demikian rupa, hingga bersama teh kean, merupakan bintang tiga, di depan jendela, ada duduk satu tetamu lain, umur kira empat puluh tahun, dan danya rapi, romannya sebagai satu sastrawan, gerakannya halus. Setelah si orang Soateng geser tah kean dan cangkirnya, ia lantas berbangkit dan menghampirkan, ketika ia memberi hormat, kelihatan tangan kanannya diangkat sedikit. Apakah law ia hendak sewa perahu di atanya? Sahabat, aku datang dari sungai, ke sungai aku hendak. Pergi, jawab si orang Soateng itu. Tapi apa di sini ada? Perahu yang bisa turuti angin dan air? Turuti angin dan air? Ada, tuan. Satu kali kau naik perahu ku, kau tidak akan ingin naik lagi perahu lain orang. Berapa banyak kawan tuan dan barang tuan juga? Hanya tiga orang serta barang dua belas potong, perjalanan tiga hari lamanya berarti kira seratus dua. Pululi, bukan? Benar, sahabat, manggut si orang Soateng. Silahkan duduk. Dan ia menolak satu cangkirnya, cangkir yang pertama. Dua saudara Kam dan Hei E. Hau Weng dengar pembicaraan kedua orang itu, yang tidak ketahuan junterungannya, mereka menduga dua orang itu ada orang Kang O. Karena tidak mengarti, mereka nampaknya heran. Eng Jiao Wong lihat sikapnya tiga anak muda itu yang bisa mendatangkan kecurigaan orang, segera ia ketuk meja dengan pelahan, atas mana tiga pemuda itu tunduk atau menengok ke lain arah, sambil bicara. Tapi diam-diam. Mereka terus perhatikan si orang Soateng dan sastrawan itu, yang sekarang sudah duduk berhadapan. Coba kau perkenalkan dirimu terdengar si sastrawan, walaupun suaranya ada pelahan sekali. Si orang Soateng menyahutinya dengan terlebih pelahan iagi, hingga tak terdengar tegas apa yang ia bilang. Hanya di kupingnya Eng Jiao Wong, samar orang itu menyebut bahwa ia baharu untuk pertama kali datang ke pusat umum, untuk mengunjungi suatu Hiocu. Keduanya pun sebut Gantong San Utara dan Selatan. Selagi bicara, si orang mirip sastrawan, yang ada penduduk setempat, memasang macu ke sekelilingnya, kemudian mereka memesan barang santapan pada jongos. Sehabisnya minum, Eng Jiao Wong juga memesan beberapa rupa barang makanan, ia dahar bersama tiga kawannya. Habis dahar, ia lantas membayar, ia lalu ajak tiga kawannya keluar. Dua saudara kam agaknya ogah-ogahan, mereka masih ingin pasang mata. Tanpa sangsi Eng Jiao Wong pergi keluar. Pocu, dua orang itu mencurigai, kata Hei Eho Weng. Apa tidak baik kita kuntit mereka? Eng Jiao Wong berpaling, apabila ia metidak, lihat orang, yang sikapnya mencurigai, Ia jawab pemuda si Hei Eho itu mereka berdua adalah orang Hang Wee Epang. Mereka itu, si yang menggunai tanda gerakan tangan, dan malah mereka nyalakan hio, yaitu hiotin. Orang Soatang itu ada orang baru, dia tak tahu di mana adanya pusat umum, dari itu, dia tanya si orang mirip sastrawan itu, yang ada penduduk sini. Tadi mereka berkenalan dengan gerakan cangkir teh. Kita justru belum tahu di mana adanya sarang mereka, inilah kebetulan, kita jadi boleh kuntit mereka. Hanya kau bertiga lain kali jangan suka unjuk perhatian yang mencolok mata, itu bisa membuat bocor rahasia kita tanpa diinginkan hati-hatilah, di sini ada tersebar orangnya musuh. Mereka berbicara sambil berjalan, mereka sudah lantas melalui separuh dari jalan umum yang panjang itu. Ketika mereka menoleh, mereka lihat si orang Soatang dan kawannya masih belum muncul. Eng Jiao Wong hampirkan seorang tua umur 6 atau 70 tahun, yang jual buahan di tepi jalan, orang mana berkumis putih dan nampaknya jujur, ia terus memberi hormat seraya. Tidak tanya sahabat, kami adalah orang pelancongan, numpang tanya, untuk pergi ke Gantong San apakah mesti pakai perahu? Di mana letaknya pelabuhan di sini? Berapa kiranya uang sewa perahunya? Orang tua itu lekas berbangkit. Cuan mau pergi ke Gantong San Selatan atau Utara? Ia tegasi. Gantong San Selatan ada jauh sekali, 6 atau 700 li dari sini. Gantong San Utara tidak jauh, tetapi ada hampir 100 li. Leluasa apabila menggunakan perahu. Jikalau kita menyewa perahu dari sini kita bisa pergikan dua Gantong San itu. Apa benar Hun Cui Kuan itu letaknya di Gantong San Utara? Sebenarnya kami mau pergi ke Hun Cui Kuan. Agaknya tukang buah itu terheran, tetapi lekas yang menyahuti, katanya dari sini Tuan menuyu ke timur, kira-kira setengah li akan sampai di pelabuhan, di sana ada banyak perahu sewaan, yang memuat barang dan rang. Itu adalah pelabuhan Tong Pengpa. Mengenai tukang perahu asal Tuan bisa mengira-ngira tidak nanti Tuan dapat gangguan. Apakah mereka kurang ajar yang Jiao Wong tanya? Tidak semua ya. Tetapi mereka satu dengan lain, kalau per mereka bisa mengeroyok. Tuan sudah ada umur, tak usah Tuan layani mereka. Di sana, perahu nelayan pun suka menambat. Baik Tuan sewa perahu sendiri jadi merdeka. Sewaan perahu cuma dua remceng cie satu harinya. Eng Jiao Wong mengucap terima kasih, ia mengajak tiga kawannya berlalu mereka dapat kenyataan, makin dekat ke pelabuhan, keadaan dia ditambah ramai, ada lebih banyak orang dagang. Sepanahan jauhnya dari pasar sudah lantas tertampak banyak layar serta tihangnya. Di sini mereka bertindak pelahan, mereka pun tidak langsung menuju ke sungai hanya berjalan dulu. Dengan demikian mereka justru dapat tunggui dua orang tadi di rumah teh ketika kedua orang itu mendatangi, mereka sembunyi, kemudian mereka menguntit orang menuju ke pelabuhan. Sesampainya di tepi sungai, dua orang itu naik sebuah perahu, agaknya mereka tidak bicara harga lagi, karena itu Eng Jiao Wong lekas menyusul. Ia melihat dua tukang perahu sudah siap untuk berangkat, perahunya ada cukup besar untuk muat lima atau enam penumpang. Apakah ini ada perahu sewaan? Tanya ia, dengan sebelah kakinya segera injak papan yang menjadi jembatan perahu. Kami ingin turut. Awas kata tukang perahu, yang berlidah kengpak dan tubuhnya besar, romannya bengis. Jangan sembelarang injak papan, nanti terbalik. Orang sudah tua tetapi masih belum tahu urusan. Untuk sewa perahu, pergi cari perahu lain, perahu kami sudah diborong. Eng Jiao Wong tidak perdulikan tegoran itu, ia justru ra nginjak dengan kedua kakinya. Omong manis sedikit, sahabat kata ia. Kalau aku kecemplung, aku nanti sesalkan umurku yang pendek, tak usah kau khawatirkan aku. Jikalau muatankah sedikit, kami hendak turut untuk serintasan saja, kebetulan kau hendak berangkat. Apakah kita tak dapat berempuk? Ah, kau jangan mengercoki aku kata tukang perahu, yang kasar sikapnya itu. Aku sudah kasih tahu, perahuku ini diborong. Jikalau kau menengil, nanti aku ceburkan kau ke sungai. Eng Jiao Wong tidak senang. Tukang perahu, kenapa kau begini galak ya tegur? Kau memangnya punya kekuasaan apa di sini? Tukang perahu itu masih hendak melawan tetapi salah seorang penumpangnya muncul. Sabar, kata ia. Tuan, apakah kau tak dapat cari lain perahu? Apakah kau pemilik perahu ini Eng Jiao Wong tanya? Pegawai renu ini tidak pandai bicara, aku hendak ajar adat padanya. Tuan, seorang besar tak melayani orang kecil, kata orang ini. Dengan sebenarnya perahu ini sudah diborong. Tuan lihat, di sana ada banyak perahu lang lainnya, baik Tuan sewa lain perahu saja. Hektometar baik, aku mengampuni padanya kata Eng Jiao Wong, yang lantas loncat ke darat. He, 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 Weng bertiga mendongkol, mereka ingin hajar tukang perahu itu, tapi karena ada Eng Jiao Wong, mereka terpaksa sabarkan diri, cuma mereka mendelik mengawasi tukang perahu itu. Po Chu, binatang itu kurang ajar, apakah tak boleh kita ajar adat padanya? Tanya Kam Tiong selagi mereka bertindak pergi. Eng Jiao Wong tidak menyahuti, ia hanya berjalan terus. Tidak jauh dari situ, di darat ada beberapa tukang perahu. Dua-tiga orang di antaranya lantas menghampiri. Apa Tuan hendak sewa perahu? Tanya yang satu. Pakailah perahu kami, perahunya bersih, kami pun bisa segera berangkat. Aku tidak mau sewa perahu, aku sedang mencari orang sahuteng Jiao Wong sambil goyangkan tangan, ia jalan terus raya ajak tiga kawannya. Mereka jalan terus di tepi, sampai di gubuknya satu tukang arak, di sini mereka mutar ke belakang gubuk, hingga mereka dapat mengintai perahu tadi sedang mulai berangkat. Di sebelah utara ada belasan perahu nelayan, yang kecil dan enteng, yang lajunya mesti pesat. Eng Jiao Wong pikir akan sewa sebuah perahu untuk kuntit perahu tadi, yang ia percaya akan menuju ke sarang Hang Wee Pang. Ketika ia nampak perahu tadi sudah mulai keluar dari mulut pelabuhan, ia hampirkan sebuah perahu nelayan. Ia tanya, apa perahu itu disewakan? Ya, Tuan, sahut tukang perahu. Apa Tuan cuma berempat? Benar. Tapi perahu kami adalah perahu nelayan, kami tak dapat pergi jauh. Kami pun hendak pakai cuma seharian saja, jawab Eng Jiao Wong. Kami memang mencari perahu yang laju. Asal kau menggayu lebih cepat dari biasanya, kami akan membayar padamu dua kali lipat. Kami mau ke Gantong San Utara. Umpama kau kemalaman di tengah jalan, terpaksa kami mesti menginap di perahumu ini. Perkara persenan, kau jangan takut. Nelayan itu akur, maka bersama seorang kawannya ia lantas siap. Kita perlu lekas, pocu, nanti bisa ketinggalan. Kam Tiong membisiki Eng Jiao Wong. Ia lihat perahu di depan sudah meninggalkan pelabuhan. Jangan khawatir, sahut ketua Hoa Yang Pei. Perahu mereka besar dan berat, kita akan dapat candak padanya. Mari kita naik. Ketika itu tukang perahu tanya apa boleh lantas berangkat. Eng Jiao Wong membenarkan. Aliran air di sini begini rupa, apakah kau bisa pakai layar? Tuan tentu kurang mengerti tentang perlayaran. Jangan takut walaupun angin tak lurus di jurusannya, kami dapat jam menyamping. Kita berdua pun masih kuat menggayuh, tidak kalah cepatnya dengan layar. Baiklah kau boleh mulai berangkat. Berdua tukang perahu lantas angkat jangkar, mereka segera menggayu akan keluar dari mulut pelabuhan. Di sini sungai lebih lebar, maka layar segera dipasang. Angin meniup ke tenggara, dan tujuan perahu adalah barat daya. Sebenarnya angin tidak lurus tetapi kedua tukang perahu itu benar pandai. Eng Jiao Wong puas melihat anak buah itu, yang saban bikin perahunya melombai yang lain atau mengelak dari tabrakan. Jarak perahunya dan perahu di depan ada kira dua panahan, karena masih terdapat beberapa tikungan, Eng Jiao Wong pasang mata. Ia percaya, asal orang menuju ke Gantong San, ia akan berhasil menguntit. Perahu di depan itu pun tidak laju pesat. Kam Tiong dan Kau Kau hendak pergi ke kepala perahu, tetapi Eng Jiao Wong melarang mereka. Ia kuatir orang curigai mereka. Karena itu, dua saudara ini hanya mengintai dari muka perahu. Eng Jiao Wong merasa senang dengan pemandangan alam di sepanjang sungai. Sesudah melalui kira 40 li, hari sudah kira jam 5 lewat lohor. Di sebelah depan ada pelabuhan, di sana banyak perahu berlabuh. Karena anggap boleh tak usah jalan malam, kedua tukang perahu hendak singgah, mereka menurunkan layar. Eh, siapa suruh kau berhenti tanya Eng Jiao Wong? Lihat itu perahu besar di depan yang jalan terus, mari kita ikuti dia. Kami ada urusan dengan perahu itu, yang perlu dibereskan. Kalau kau tidak bisa menyandak, uang sewanya nanti aku kurangi. Oh, kau salah mengerti, tuan, sahut tukang perahu sambil tertawa. Kami tidak tahu urusan tuan. Kami pikir akan berlabuh, agar kita tak kemalaman di tengah jalan. Memang sulit untuk berlabuh bukan di pelabuhan. Bagi kami berdua, berhari boleh diam terus di atas perahu, Tapi bagaimana dengan tuan? Apakah tuan hendak kejar perahu di depan itu? Ah, sebenarnya bukan urusan terlalu penting, Eng Jiao Wong membaliki. Sebenarnya tadi kami hendak sewa perahu itu, rupanya sebab kami ada seorang asing, kami hendak diketok. Kami biasa pelesir di Chin Ho Ai H O O O, tapi sewaannya tak semahal yang dimintanya. Aku tidak puas, dari itu, aku pilih perahumu ini untuk melumbai padanya. Tukang perahu itu agak ragu. Kami pasti dapat menyusul perahu itu, tuan, kata ia. Tapi aku harap tuan sabar. Masih syukur tuan ketemu mereka yang minta sewaan tinggi, Kalau tuan naik perahu yang anak buahnya nakal, tuan bisa diganggu di tengah jalan. Harap tuan jangan ladeni segala tukang perahu. Aku perhatikan apa katamu, tapi tolonglah kasusul dia jawab Eng Jiao Wong. Tukang perahu itu menyahut ia, ia jalankan terus perahunya, Tapi sekarang ia mau percaya, penumpangnya ini ada dari kalangan polisi. Lagi tujuli sudah dilalui. Selewatnya pelabuhan tadi, kendaraan air sudah jarang sekali. Perahu di depan jalan terus, selagi mendekati satu tikungan, Dari situ muncul sebuah perahu cepat, yang cuma bisa muat satu orang, kecuali anak buahnya. Perahu kecil ini menyusul perahu di depan, sesudah itu, Dia kembali ke tikungan tadi, terus lenyap. Matahari sudah turun, tapi sinarnya yang merah masih berbayang dan memain di permukaan air. Kecuali suara angin, yang keras juga, suasana sungai sangat sunyi. Selang lagi satu li, lantas cuaca menjadi gelap. Di situ tinggal dua perahu, yang besar di depan, yang kecil di belakang, Keduanya laju cepat. Jarak mereka ada. Sepanahan jauhnya. Di perahu kecil, Hei Hei Hau Weng dan kawannya muncul di muka perahu. Pocu, kata Hei Hei Hau Weng kemudian, Di sini tidak ada kendaraan air lain, aku percaya mereka itu curigai kita. Karena mereka mestinya licin, kita mesti waspada untuk kecurangannya. Eng Jiao Weng bersenyum tawar. Jikalau aku takut, tak nanti aku kuntit padanya dia menjawab. Sementara itu, permukaan sungai kelihatan jadi lebih besar. Untuk jalan malam, tanda ancaman bahaya ada lebih banyak. Eng Jiao Weng sedang mengawasi kesekitarnya, ketika tahu dari ilir mendatangi sebuah perahu layar besar, sama seperti yang di depan. Kendaraan itu muncul dengan sekonyong di jarak 20 tumbak lebih. Nyatalah, walaupun menempuh air, perahu itu laju pesat. Sudah malam begini masih ada perahu lain, inilah aneh, pocu, kata Hei Hei Hau Weng, yang terlebih berpengalaman daripada dua saudara kam. Sementara itu perahu di depan memperdengarkan beberapa kali suara suitan. Selagi Eng Jiao Weng mengawasi perahu di belakang yang mendatangi semakin dekat, ia terperanjat. Nyatalah perahu itu diarahkan ke perahunya. Di lain pihak, perahu di depan pula ke susul semakin dekat. Hei, awas teriak tukang perahu, yang melihat ancaman bahaya. Apakah kau buta, tidak melihat perahuku? Tukang perahu ini khawatir sebab perahunya ditabrak, ia jadi gusar. Jagan kau perdulikan dia Eng Jiao Weng kata pada tukang perahunya. Tetapi, Tuan, sahut tukang perahu itu, dengan metemelotot, keluarga kami beberapa jiwa hanya mengandal pada perahuku ini. Kalau perahuku ditubruk, berarti hancurlah mangkuk nasi kami. Tapi kita pun tidak boleh pertaruhkan jiwa kita Eng Jiao menjawab. Mendengar demikian, hatinya tukang perahu itu duanya lega juga. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka masih tegasi keandaran air di belakang itu supaya mengubah haluan untuk mencegah tubrukan. Kam Tiong, Kam Hau dan Hei E. Hau Weng pun bingung, mereka tahu ketua Hoa yang P pandai berenang, akan tetapi apabila tabrakan terjadi di tengah sungai yang lebar itu, makan ikanlah yang bakal berpesta pora. Eng Jiao Wong sendiri, dengan tenang mengawasi datangnya perahu di belakang itu, yang tak guberis segala teriakan untuk mengubah haluan. Tiba-tiba ia singkap tungshanya, sebelah tangannya merabah ke dalam saku, kemudian ia maju setindak ke kepala perahu, sesudah mana, tangan kanannya terayun beberapa kali, disusul oleh suara angin yang halus. Baharu dua kali ketua Cheng Hang Poh geraki tangannya, di perahu sana sudah lantas terdengar jeritan dari kesakitan, disusul dengan tergulingnya satu tubuh, yang tercebur dalam air. Selagi begitu, perahu besar itu sudah datang demikian dekatnya, hingga tubrukan tinggal tunggu detik terakhir saja. Dalam keadaan sebagai itu, Eng Jiao Wong sambar sebatang galah kejen koma dari tangannya tukang perahu, sambil berbuat demikian, ia teriaki pengemudi perahu belokanlan perahu ke kiri. Jangan takut, tenang saja kemudian, cepat luar biasa ia menggunakan galahnya, akan menolak perahu di belakang itu. Tolakan itu menyebabkan perahu berubah haluannya ke kanan, hingga tabrakan dapat dihindarkan. Dengan matanya yang celi, Eng Jiao Wong melihat dua orang di atas perahu itu. Mereka berdua nampaknya gugup atau tercengang. Mereka jahat sekali, Po Chu, baik kita bereskan mereka kata Kam Tiong, yang gusar sekali. Cukup mereka dikasih rasa Kim Chiepiau sahutnya Eng Jiao Wong. Bukannya kebiasaan kita untuk membasmi sebangsa mereka ini. Benar saja, setelah minggir perahu itu tak mutar balik, akan mencoba menabrak pula. He E Ho Wong bertiga kagum menyaksikan ketangkasannya ketua mereka, tapi mereka tak setuju dengan kemurahan hatinya ketua ini. Mereka khawatir, musuh nanti tak mau berhenti. Maka diam-diam mereka pasang mata. Kedua tukang perahu, yang hatinya lega bukan main, pun sangat kagum. Maka dengan tenang mereka jalankan terus perahunya. Lagi tiga-empat li, Seng Putri malam muncul di langit yang luas. Bintang pun mulai berkelak-kelik, bulan sisir cahayanya masih suram. Perahu di depan terlihat menuju ke suatu tikungan. Kejareng Jiao Wong menitah. Jangan kasih dia lolos. Jangan khawatir, Tuan, dia tak akan lolos sahut tukang perahu, yang sekarang nampaknya siap akan mendengar sesuatu perintah, rupanya ia percaya betul penumpangnya ini adalah orang yang sedang bertugas. Perahu di depan itu kelihatan jalan lebih pelahan. Selagi yang Jiao Wong semua pasang mata, tiba-tiba muncul sebuah perahu lain, yang tahu dengan cepat melalui perahu mereka sendiri. Dalam perahu itu tak dapat dilihat penumpangnya, melainkan selagi lewat, ada terdengar suara tertawa dingin yang pelahan. Ketua Hoa Yang Pen menjadi curiga, tapi ia tidak beraksi. Perahu di depan sekarang kelihatan menurunkan layar, agaknya mau berlabuh. Mungkin si penjahat hendak mendarat dan lari, Kam Tiong membisiki Eng Jiao Wong. Tidak mungkin, sahut tengi Jiao Wong sambil goyang kepala. Di sini kemana mereka hendak lari? Lagipun kita bukan hendak tempur mereka, buat apa mereka menyingkir? Bisa jadi mereka sudah lolos duluan. Kam Tiong bertiga tidak percaya yang orang sudah mendahului menyingkir. Pelahan saja tapi jangan berhenti, Eng Jiao Wong perintahkan tukang perahu. Kita cuma hendak lewat di sampingnya. Waktu itu perahu di depan sudah menempel di tepi, Hamip berbareng penerangan menyala di kepala perahu, di tengah dan belalakang, menyusul mana terdengar. Suaranya satu orang eh, Lausem, kau lihat tidak? Malam ini kita diikuti segala setan mati kelaparan dan setan mati kelelap. Biar bagaimana, mereka tak dapat diusir pergi. Baik kita beristirahat di sini saja untuk kita membeli kertas dan gincu serta membakarnya sekali, supaya semua iblis itu suka mabur. Eng Jiao Wong tahu pembicaraan itu ditujukan kepadanya ia tidak ambil pusing, hanya yang menarik perhatiannya, di dalam perahu itu sudah tak ada kedua penumpangnya. Oh, tikus itu kata dia dengan sengit. Benar mereka kabur dengan menggunakan tipu emas meloloskan kulit. Tapi tak nanti mereka dapat lolos terus-menerus. Lihat, benar atau tidaknya dugaanku jago hoai yang pe itu kemudian kata pada dua saudara kam dan hei ee hou weng. Mereka telah mengancam kita, mereka mengganggu, lantas mereka angkat kaki. Tapi aku sangsi lihat mereka. Sekarang kita putar perahu, kita susul perahu kecil tadi. Yalah yang dimaksudkan perahu yang tadi muncul dengan tiba-tiba, yang telah mendekati perahu besar di depan kemudian sudah lantai. Lantas berlalu pula. Tukang perahu bingung akan perintah itu. Bagaimana Tuan tanya ia? Bisa bolak-balik tak ke juga harap Tuan tidak gusar kelakuan kita ini malah tak selayaknya. Di sini memang ada merdeka, dari itu, tak dapat mereka diperlakukan sembarangan. Kami hanyalah nelayan kecil, kami tak berani mengganggu. Tambangan, mereka tak dapat dibuat permainan, sedang kami masih ingin hidup di muka mereka. Budak, jangan kau banyak omong yang jauh wang memotong. Kau turuti perkataanku. Apabila ada terjadi sesuatu, selain uang sewanya aku tambah, segala kerugianmu akanku ganti. Sekarang kau tidak berkuasa lagi, jangan menggagalkan tugas kami, atau kau nanti tahu sendiri. Tukang perahu itu bungkam, lantas saja mereka putar ke mudi, akan menyusul perahu cepat tadi. Bisa jadi penjahat sudah kenali pocu dan mereka sengaja lari balik, Kam Hao menyatakan dugaannya. Kau barangkali benar, Eng Ji Awong jawab. Aku percaya mereka tidak sudi menyerah kalah, mungkin mereka atur lain daya. Karena kita hendak cari sarang mereka, biar kita layani terus mereka itu. Bertiga mereka masuk akan beristirahat, Hei E Ho Weng duduk di muka perahu. Tapi tidak lama Tei E Li Tau telah memanggil. Lihat di sana kata ia, setelah mereka berada di luar dan mengawasi ke ilir, dari mana terlihat tiga buah perahu maju menempuh air, dan angin membantu padanya. Waspada, Eng Ji Awong memesan, seraya ia mengawasi terus. Selagi mendekati, tiga buah perahu itu kelihatan maju berbaris tiga satu di tengah, dua di kiri dan kanan. Yang di tengah terbelakang kira dua tumbak, jarak mereka bertiga pun terpisah kira sama jauhnya. Mereka kejam sekali tiba-tiba Eng Ji Awong kata dengan sengit. Jikalau aku biarkan kawanan tikus itu. Berhasil percuma aku dijuluki Ho Ai Siang Tai Hiap jago dari sungai Ho Ai. Tukang perahu di depan pun kaget. Hei, awas ya teriakan tiga perahu yang sedang mendatang itu. Tak dapat aku tahan perahuku ini. Eh, eh, kenapa kau tak mampu pegang kemudi? Siasya tukang perahu ini berkawok, tiga perahu di depan laju terus, mendekati. Mau atau tidak, tukang perahu ini coba menggayuh ke kanan, tapi apa mau, perahu di depan pun bergerak ke kiri untuk menghadapi terus. Jadi teranglah, tiga perahu itu hendak menabrak perahu nelayan ini. Selakat wan, mereka hendak tubruk kita. Tukang perahu itu mengeluh pada Eng Ji Awong. Kita bakal ditubruk dan dicegat, kita tidak bisa meluputkan diri. Perahu kita kecil, kita bakal hancur. Bahna ketakutan, pucatlah mukanya kedua tukang perahu itu. Tapi Ho Aisyang Tai Hiyap tertawa tergelak. Teranglah sudah kau kurang pengalaman kata Iyap pada. Kedua tukang perahu itu. Siapa ditakdirkan mati dikali, dia mesti kelelap. Nasib ada di tangan Tian, buat apa kau? Bingung. Kalau benar mereka niat hancurkan perahu kita, belum tentu niat mereka tercapai. Tukang perahu itu berdiam, tapi mereka sudah pikir, kalau tubrukan terjadi, mereka akan tolong diri sendiri saja. Eng Ji Awong maju ke depan sekali, akan melihat letaknya ketiga perahu itu. Siapa di antara kau yang bawa senjata rahasia? Ia tanya Kam Tiong dan Kam Kau yang mengapit ia. Kami sedia semling piau dan panah tangan, sahut Kam Tiong. Mari kasih piau berikut kantongnya padaku, Eng Ji Awong minta. Kam Tiong berikan piaunya, itu kepada ketuanya, yang lantas digantung di pinggangnya sebelah kiri. Tukang perahu, tetap tenang. Jangan takut, kemudian Eng Ji Awong menghiburkan anak buahnya ada aku di sini, aku tanggung keselamatanmu berdua. Kedua tukang perahu berdiam, mereka tidak mengarti dan bingung. Tapi mereka lantas turunkan layar, Eng Ji Awong mengawasi ke depan, kepada ketiga perahu yang tetap mendatangi dengan cepat. Lalu dengan tiba-tiba ia berlompat ke depan dalam gerakan Cheng Teng Sem Chiausui atau Capung menyamber air dan lompatan Yan Kou Haui In Chiong atau burung walet terbang ke awan, dapat dikatakan sekejap saja ia sudah loncat naik ke perahu yang di kanan di mana ia mencelat ketihang layar, yang ia cekal dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya membetot putus tambang layar, hingga dengan jatuhnya layar itu, lajunya perahu itu pun jadi terhalang. Beberapa anak buah perahu itu jadi kaget, hingga mereka berteriak. Eng Ji Awong masih tetap berdiam di atas tihang layar itu, untuk melihat kedua perahu lain dan perahunya sendiri. Ia dapat kenyataan, karena berisiknya anak perahu itu, di situ tidak ada yang jadi pemimpin. Ia lantas mengawasi perahu satunya yang menyusul itu. Lalu ia menyerang dengan sebatang piau. Jitu serangan itu, tambang layar kena telak dan putus dengan segera, maka layarnya pun jatuh hingga perahu itu jadi terhalang lajunya. Segera Eng Ji Awong kasih dengar suara nyaring kepada perahunya lepas jangkar. Kam Tiong bertiga dengar seruan itu, Hei E Ho Weng lantas dulu itu Kang perahu akan menjemput jangkar, untuk dilempar ke muka air, hingga dengan begitu, juga perahu ini lajunya jadi pelahan. Hei E Ho Weng dan kawannya bingung bukan men, baharu sekarang mereka saksikan kepandayan yang luar biasa dari Ketua Cheng Hang Po. Pihak sana sekarang tinggal perahu yang ketiga, yang di tengah yang tadi laju belakangan, perahu itu dapat susul dua kawannya yang terhalang, dengan begitu, dia jadi datang dekat. Jua teru itu, turun dari tihang layar yang jauh. Menggunai kepandainya entengi tubuh akan loncat ke perahu ketiga ini, untuk loncat naik di kepalanya perahu. Menyusul menaiknya Ketua Ho Aipang Pei ke atas perahu ketiga itu, dari dalam perahu loncat keluar satu orang, tetapi dia bukannya menghampirkan musuh, dia hanya terus terjun ke air. Dalam sekelebatan, Eng Jiao Wong masih bisa lihat rupa orang, ia seperti ingat pernah lihat orang itu, hanya ia lupa entah di mana. Ia pun tidak sempat berpikir. Dari dalam perahu, kembali keluar dua orang, yang satu berusia lebih kurang 30 tahun, yang lain kira 20 tahun. Pakaian mereka ini ringkas dan tangan mereka bersenjata, orang tua, kau ada sahabat dari mana demikian yang? Satu menegur. Kenapa kau bikin jatuh layar kami? Apakah kau ada orang baharu, yang ingin berusaha di daerah ini? Eng Jiao Wong tertawa dingin. Sahabat, jangan kau bersandiwara terhadap Ong Tu Leong Sahotia dengan keren. Apa yang kau kerjakan, itulah yang aku perbuat juga. Kalau benar sahabat kaum Kang Ong, walaupun sampai di ujung langit, dia harus perlihatkan mukanya. Kau harus ketahui, aku sedang memenuhi undangan Hang Wee Pang, maka kenapa aku dirintangi di tengah jalan? Ini adalah perbuatan tidak manis. Aku ingin sekali ketahui namamu, Tutko. Orang yang usia pertengahan menjawab masing-masing orang toh urus jalannya sendiri. Di waktu malam mengendarai perahu, orang harus andalkan kepandainya sendiri. Perahu masih belum bertabrakan, kau sudah hunjukkan kepandainmu, kau menghina kami orang dagang yang jujur. Sahabat, kau tidak hendak undurkan diri, kau hendak tunggu apa? Tanda petik. Orang ini belum tutup mulutnya atau si anak muda dulu ia berlompat maju sambil berseru turunlah kau dan tangannya sampai menyusul tubuhnya. Dia telah menyerang dengan kedua tangan, dengan tipu pukulan Hek Housin Yam atau Harimau Hitam mengulet. Gesip dan hebat adalah serangan itu. Bagus berseru Eng Jiao Wong, yang tertawa menghina. Ia tidak berkelit, hanya ia tunggu sampai kedua tangan hampir mengenai tubuhnya, ia segera geraki kedua tangannya dalam gerakan Tsu Hoan Kim Kaucian atau membaliki gunting emas, dengan tangannya itu ia tekan kedua tangan musuh, lalu dengan dua jari tetunjuk dan tengah ia barengi mencari jalan darah Sam Lee Hyat. Ia berhasil, karena si anak muda tidak keburu tolong diri. Maka tidak tempo lagi pemuda itu berdiri diam dengan kedua tangannya dikasih turun. Oh, kau berani lukai orang mementak orang yang satunya, yang lantas lompat ke samping sambil menerjang. Melihat ia diserang, Eng Jiao Wong bikin dua gerakan dengan berbareng, dengan tangan kanan ia tolak kerubuh tubuhnya si anak muda, dengan tangan kiri ia menangkis, ujung jarinya dipakai mencari jalan darah lengtai hiat dari musuh. Penyerang itu mengerti ancaman bahaya hebat, lekas ia tarik pulang tangannya sambil tubuhnya pun ditarik pulang, lalu dengan satu kali jumpalitan, ia nyebur ke air. Ini ada jalan satunya untuk luputkan diri dari bahaya. Ia selulup sebentar, lantas ia timbul di muka air sambil menantang. Sahabat, jikalau kau ada punya kepandayan, mari main di air dengan cucumu. Marilah turun untuk beradem. Baik kau rasai ini dahulu ada jawabannya Eng Jiao Wong seraya tangannya di ayun. Orang Hang Wee Pang itu selam, untuk tidak muncul pula. Eng Jiao Wong tidak mau berdiam lama di perahu musuh, ia angkat tubuh si anak muda, yang ia kempit, sesudah mana, ia lantas loncat ke perahunya sendiri, yang sudah datang dekat kepadanya. Kedua perahu penjahat sudah lantas kembali, yang satu terhanyut sendirinya, karena tidak ada yang kemudikan, yang dua, digayu cepat, rupanya untuk pulang. Lekas angkat jangkar, pasang layar. Kita mesti lanjutkan perjayanan kita begitu ada titahnya Eng Jiao Wong sesampainya ia di perahunya sendiri. Kedua tukang perahu, yang kagum untuk keliahayannya Eng Jiao Wong jadi tunduk benar, tanpa banyak omong mereka kerek layar untuk berangkat pula. Kam Tiong dan Kam Hau telah sambuti orang tawanan mereka, untuk dibelenggu. Bagaimana sekarang kemudian mereka tanya. Letaki dia di kepala perahu, menitah Eng Jiao Wong. Di dalam Hang Wee Pang, dia tentu tidak punya arti. Sebentar di waktu kita berlabuh, dia boleh dipakai sembah yang Anak muda itu, yang sadar gusar sekali karena dia dianggap orang tak berarti. Pit Hu Picak ia berseru, kau anggap aku hengkeng hangcui lun orang macam apa. Yang harus disesalkan adalah cucumu ini sudah memandang terlalu enteng hingga dalam segebrak saja dia kena dirubuhkan. Sekarang terserah padamu, aku hendak dibinasakan atau bagaimana. Eng Jiao Wong puas mengetahui orang ini ada satu pemimpin sedang tadinya ia sangka dia anggau tak biasa saja. Ia pun dapat harapan. Oh sahabat, kiranya kau ada satu tukau kata ia. Sekarang baiklah kau insaf, mati atau hidupmu ada bergantung pada kawanmu sendiri. Syukur jikalau mereka tidak ganggu pula kami apabila sebaliknya, terpaksa kami akan bunuh kau. Eng Jiao Wong perintah dua saudara kam menjaga terutama untuk jaga warang si cuwi ini yang punyakan gelaran naga melintangi sungai Heng Leong, nanti terjun ke air. Selama itu, perahu mereka laju dengan pesat. Sekali ini, mereka tak dapat halangan suatu apa dan mereka pun tidak ketemukan lain kendaraan air lagi. Tiga perahu di belakang telah ketinggalan jauh, nampaknya sebuah titik hitam saja. Di sebelah depan ada sebuah selat yang di kiri kanannya lebat dengan pohon gelaga. Menampak tempat demikian, Eng Jiao Wong pesan tiga kawannya untuk waspada. Tidak antara lama, dari depan kelihatan dua buah perahu, yang layarnya tidak dipasang. Kelihatan masing-masing perahu mempunyai enam anak buah, yang terbagi di kiri dan kanan dengan masing-masing penggayunya. Kedua perahu itu laju pesat, jalannya berengeng. Inilah hebat untuk peraunya Eng Jiao Wong. Di tempat demikian sempit, sulit untuk tiga buah perahu lewat berbareng, tidak ada tempat untuk yang satu mengalah dan minggir. Selagi kedua pihak mendatangi semakin dekat satu kepada lain, sedangnya kedua anak peraunya Eng Jiao Wong pikir ke arah mana mereka harus mengalah, tiba-tiba dari darat terdengar suitan dua kali beruntun. Turunkan jangka Eng Jiao Wong perintahkan dengan mendadak, karena mana, peraunya pun jadi berhenti dengan tiba-tiba. Segera dari tepian sebelah timur, di antara gombolan gelaga, muncul dua orang dengan pakaian malam, dengan berlompat mereka ini naik ke perahu di depan, kemudian yang berdiri di sebelah kiri, perdengarkan suaranya kau jangan pikir untuk maju lebih jauh. Di sini kami bikin perhitungan. Menyusul itu, terdengar suara mencebur beruntun, seperti dua-tiga orang terjun ke air. Sahabat, apa maksudmu dengan mencegat kami Eng Jiao Wong menegur? Sahabat, di sini aku si orang siong, berilah pengajaran kepadaku. Sahabat, kau terlalu jumawa kata pula orang yang di depan. Kau telah andalkan kepandayanmu, kau telah rusaki perahu dan tawan juga orangku. Sekarang merdekakanlah orang itu, lantas kau akan hidup untuk beberapa waktu lagi, jikalau tidak, jangan menyesal. Aku Eng Jiu Leong datang untuk menemui orang gagah yang ada mukanya, maka kenapa kau, bangsa Bu Beng Siaw Chut, berani banyak lagi? Cumakah sebaliknya cari celaka sendiri? Baharu Eng Jiao Wong tutup mulutnya, lalu terdengar suara air di kiri dan kanan perahunya, di mana timbul masing satu orang tangan siapa lantas pegangi pinggiran perahu, keduanya segera menantang. Tua bangka, jangan bertingkah. Jikalau kau benar punyakan kepandayan, mari turun akan main dengan kami. Di sini adem. Nyatalah benar dugaanku, pikir Eng Jiu Leong, yang lantas membentak kawanan tikus, karena pandai berenang, kau berani menghina aku si orang tua. Hayo, jikalau kau tidak mundur, jangan katakan aku tidak pakai aturan. Selagi ketuanya bicara, Kam Tiong dan Kam Hao berseru seraya masing-masing menyerang dengan piau dan panah tangan mereka, atas mana, kedua orang di dalam air itu selam dengan cepat, kemudian mereka timbul pula, di tempat enam kaki jauhnya. Oh, bocah, kau gunai senjata rahasia mereka itu menegor. Jikalau kami tidak berdaya akan bikin kau tenggak sedikit air, kecewa kami telah tancap kaki di kalangan Kang O. Keluarkanlah kepandayan renuji jikalau kau mampu yang jiawong sambut tantangan itu. Ia membungkuk akan angkat tubuh orang tawanannya, kemudian ia kata pula pada dua orang itu kawanan tikus, aku sudah ketahui akal busukmu sekalian. Bukankah kau hendak rusaki dan terbaliki perahuku? Asal kau berani rabah perahuku, lebih dahulu aku nanti bikin habis jiwanya cuwi tucumu ini. Aku nanti tukar jiwanya dengan perahuku, jangan katakan aku kejam. Ancaman ini mempan, dua orang itu nampaknya bersangsi. Juga dua orang, yang berada di atas perahu, sudah lantas berdamai satu dengan lain. Mereka dapat kecocokan akan kurbankan cuilun. Heng Kang Leong dianggap ada anggauta baru, sebenarnya dia belum berhak untuk menjadi tukou, tetapi karena ada andalan di dalam pusat umum, contoh, ia diangkat jadi sun keng tukou bahagian barat. Memang biasanya dia kepala besar, hingga dia tak disukai oleh sesama kawannya. Kedua orang di perahu itu hendak gunai ketika ini akan lampiaskan dendaman mereka. Mereka sudah lantas amibil putusan, setelah mana, janji satu lantas serukan para pundak rata, turun tangan. Cui tukou ada enghiong kita, untuk dia kematian tak ada harganya. Kita terbaliki perahu mereka itu, urusan di belakang kemudian ia tambahkan pada lain kawannya. Siapa bisa berenang, semua mesti menyebur ke sungai. Atas ini, lima orang lantas loncat ke air saling susul, hingga air sungai munkerat dan perdengarkan suara nyaring dan berisik. Lekas bantui tukang perahu pinggirkan perahu kita yang jauh wang titahkan kam tiong dan kam hau. Ia lihat musuh sudah jadi nekat. Ia pun beritahukan tukang perahu untuk jangan berkhawatir, dia akan ganti harga perahu kalau sampai perahu itu karam dan hancur. Selaka, mereka sudah bor perahu, mendadak tukang perahu menjerit. Eng jiaw wang sebaliknya malah tertawa besar. Kawanan kurcaci ini sangat menghina aku ia berseru. Terus ia angkat tinggi tubuhnya cuilun pada siapa ia. Kata sahabat aku Ong Chuliong tidak mau bunuh kau, tetapi kawanmu itu tidak perdulikan kau mati atau hidup, maka aku tidak bisa berbuat lain, tak dapat aku kasih kau lolos lagi. Adalah niatnya Eng jiaw wang akan banting musuh itu di muka perahu, tetapi selagi ia hendak ayun tangannya, dari hilir muncul sebuah perahu yang lajunya cepat bagaikan ikan berenang. Setelah datang dekat, dari perahu ada seruan orang hoai yang petahan. Mari kita bicara. Tanda seru. Suara itu disusul dengan loncatnya satu orang dari perahu itu, pindah ke perahu yang ke atas gubuk, sambil dia terus berkata dengan nyaring. Atas titahnya Pangkyo, Sun Kang Tuko bahagian barat diharuskan membiarkan Cheng Hang Po Po Kyo, ketua dari Hoa Yang Pei, datang untuk memenuhi undangan. Semua pusat beihok dilarang mencegat dan mengganggu, siapa melanggar perintah dia akan dihukum. Dua orang di atas perahu lantas menjura pada orang yang baharu datang ini, sikapnya sangat menghormat. Eng Jiao Wong yang dapat dengar itu, ia batal membanting cuilun, tubuh siapa ia turunkan pula. Semua anggota Hang Boe E Pang, yang berada di air, sudah lantas dikasih tanda dengan suitan, untuk menghentikan aksi mereka, sedang kedua anak buahnya Eng Jiao Wong lantas cepat menambah perahunya. Eng Jiao Wong dengan sikap yang keren, mengawasi ke arah musuh. Orang yang baharu datang itu loncat turun dari gubuk perahu, ia hadapi ketua Cheng Hang Pei Seraya rangkap kedua tangan memberi hormat. Terus berkata Hoai Siang Cheng Hang Pokyo, aku yang rendah Giyoklan Sian Wan Tem Eng Siu. Atas titahnya Pangkau aku datang menyambut. Silahkan Pokyo lekas berkunjung ke pusat kami, di sana Pangkau kami sudah lama menantikan. Di sini ada sehelai karcis nama, silahkan Pokyo tengok. Selagi mengucap demikian, Tem Eng Siu si monyet muka kemala, mundur setindak, lalu ia anjot tubuhnya akan loncat mencelat ke kepala perahunya ketua dari Hoai Yang Pei. Eng Jiao Wong tidak undurkan diri, ia malah bersikap hendak menyambuti karcis nama itu, sebelah tangan dan angsurkan ke depan, sebelah tangan lagi dipakai melindungi diri. Inilah karcis namanya Pangkau, harap Pokyo terima kata orang Sitem itu, begitu lekas kakinya menginjak perahu nelayan dan tangannya sebelah lantas diulur ke depan. Di pihak kami, Pangkau dan semua orang sebawahannya telah siap sedia untuk menyambut Pokyo. Apakah Hong Tai Hiap bersedia akan merdekakan orangku yang tertawan itu? Mengenai ini, terserah pada Tai Hiap, kami tidak akan minta secara paksa. Karena kami mesti segera pulang untuk memberi laporan, tolong Tai Hiap lekas membalas kabar. Eng Jiao Wong sambuti karcis nama itu, ia tidak membaca teliti, lantas ia berikan jawabannya aku si orang Xiong tidak biasanya bertindak bengis, adalah karena sangat terdesak dan terpaksa, aku telah ambil tindakanku ini. Kau kenal aturan Kang O, sahabat, maka itu kera bagaimana aku pun bisa tak menggunai aturan. Silahkan kau bawa pulang saudara ini. Mengenai halku, yang mesti bertentangan dengan Hang Wee Pang, tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, silahkan kau tanya saudara ini, nanti kau ketahui sendiri. Eng Jiao Wong tutup katanya dengan ia sendiri meloloskan belengguannya Cuilun, siapa sudah lantas geraki kaki tangannya, untuk kasih darahnya jalan setelah itu, ia pandang ketua Cheng Hang Po. Tak akan aku lupa kejadian kita malam ini, ia kata. Sekarang ada titahnya Pang Kyo, maka untuk sementara kita menunda dahulu. Nah, sampai bertemu pula. Lalu, dengan putar tubuhnya ia meloncat ke perahu kawannya. Tem Eng Siu memberi hormat pula pada Eng Jiao Wong seraya kata Cap Jialian Hoan Oun menantikan poko dengan segala kehormatan, maka sekarang izinkan aku undurkan diri. Dengan loncatan Kuai Bong Hoan Sin, Giyok Bin Sin Wan pun loncat ke perahunya sendiri. Selagi berloncat, ia geraki kedua tangannya dengan bergantian. Melihat aksinya orang itu, Eng Jiao Wong tahu Tem Eng Siu gunai gerakan Leong Heng Cho An Chiu Chiang atau seling tangan berupa naga, itu adalah salah satu. Gerakan liahai dari ilmu silat Pat Kwa Yeo Esin Chiang, karena ini ia jadi dapat tahu, orang si Tem ini ada liahai. Cuma ia agak asing dengan orang Kang Owini, yang ia tidak tahu ada dari golongan mana. Di perahu kawannya sendiri, orang itu diperlakukan dengan hormat sekali, rupanya mereka itu ada mengatakan suatu apa, karena terdengar suaranya yang nyaring sudah, jangan banyak omong. Lekas kembali ke masing-masing tempatmu setelah itu, Eng Siu loncat ke perahunya sendiri, yang segera digayu pergi dengan cepat sekali, perbuatan mana lantas dituruti oleh kedua perahu perintang itu. Maka di akhirnya, sungai itu menjadi sunyi pula. Kedua tukang perahu menjadi sangat lega hatinya. Tuan, terima kasih, kata mereka. Jikalau rejeki kita tidak besar, tentu kita celaka. Apa di sebelah depan masih? Ada ancaman bencana lainnya? Kau jangan khawatir, Eng Ji Awong jawab. Di depan sudah tidak ada bahaya lagi. Aku tidak nanti siakan kagetmu ini, malah aku akan perlipat harga sewa perahumu ini, aku pun akan memberi person, aku akan kasih penggantian untuk bocornya perahumu. Cukup bukan? Terima kasih, Tuan, kata kedua tukang perahu, yang bersyukur sekali. Lantas Eng Ji Awong masuk ke dalam perahu, diikuti oleh ketiga anak muda. Hei E Ho Weng sudah lantas menyalakan api, hing ketua Cheng Hang Po bisa lantas lihat. Karcis nama musuh, yang berbunyi hormatnya Bu Ye Yang, ia masukkan itu ke dalam sakunya. Tuan, apa Tuan bermusuh dengan kawanan tadi atau kebetulan Tuan ketahui mereka ada orang jahat, tanya tukang perahu. Mereka gelap dalam hal ini. Inilah hal yang sudah lewat, tidak usah kau tanyakan, Sahuteng Ji Awong. Lagipun urusan ini tidak ada fakadahnya bagaimu. Sekarang lekas gayu perahumu menuju gantongsan. Kedua tukang perahu itu lantas keluar. Kam Tiong bertiga lantas tanya ketua itu, bagaimana mereka harus bersikap bila nanti mereka sudah memasuki sarang musuh. Kau harus bersabar dan waspada, turut saja aku, Tuliong bilang. Tukang perahu telah masak air untuk seduh teh, meminum mana, Eng Ji Awong berempat jadi merasa segar sekali. Sebentar kemudian, ketua ini pergi ke muka perahu, akan memandang keseputarnya. Ia dapat kenyataan, Seng Fajar telah mendatangi. Tanpa merasa, mereka telah melewatkan Seng Malam dengan melek metu di tengah sungai sambil hadapi ancaman bahaya lemaut. Kira Sabtuli jauhnya mereka berlayar, matahari sudah mulai muncul, memperlihatkan sinarnya yang indah. Di sini ada sejumlah nelayan yang sedang bekerja. Di tepian timur terlihat sawah ladang dan pohon murbek i. Di kedua tepi saban kelihatan rumah gubuk penduduk. Tuan, itulah gantong san utara kata tukang perahu, yang menunjuk ke depan. Eng Jiao Wong berempat memandang ke arah gunung yang ditunjuk itu. Tinggal belasan li akan sampai di sana, bukankah Hoa Siang Tai Hiap tanya. Masih kira 30 li, Tuan, inilah yang dibilang, kuda mampus kalau kita berjalan dengan melihat gunung saja. Eng Jiao Wong tidak menanya lebih jauh, perahu pun berjalan terus. Kira jam sin si ye, jam 7 atau 8 pagi, sampailah mereka di sebuah pelabuhan di bagian timur dari gantong san ramai di sini dengan banyak perahu, besar dan kecil, perahu saudagar dan nelayan. Di darat pun banyak orang serta suaranya yang berisik. Eng Jiao Wong mengajak tiga kawannya mendarat, ia bayar ruang sewa perahu diberikuti perisenan dan penggantian bocor, hingga kedua nelayan itu jadi sangat berterima kasih. Benar tak sia kekagetan dan ketakutan mereka, akhirnya mereka kegirangan. Inilah pasti bukannya Hun Cui Kuan, pikir Eng Jiao Wong yang berjalan di jalan yang ramai, akan melihat keadaan dan suasana. Dari banyaknya toko, ia percaya tempat ini ada subur sekali. Mari kita dahar dahulu, sebentar baharu kita cari keterangan, kata Eng Jiao Wong kemudian. Kam Tiong bertiga setuju, mereka manggut.